Intro Polisi Republik Indonesia terus mempersiapkan pasukan Garuda Polri dalam misi perdamaian internasional yang akan dikirim ke Afrika Tengah. Pasukan Garuda Polri mengemban tugas dalam melaksanakan misi perdamaian perserikatan bangsa-bangsa atau PBB dalam menjaga ketertiban dunia. Sebanyak 152 personil pilihan terbaik dari seluruh jajaran kepolisian se-Indonesia telah melaksanakan latihan prapenugasan atau LATPRAGAS FPU3-K yang dimulai sejak awal tahun 2021 ini dengan tetap menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Menjelang pembaretan Satgas 3 Minuska yang akan dilaksanakan di Teluk Lampung, Pulau Tegalmas, Lampung, Sumatera 23 Agustus hingga 29 Agustus 2021, pasukan PISKIPER Polri masih terus mematangkan pelatihannya. Pada Rabu 18 Agustus 2021 di Pusdiklat Lantas Polri, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pematangan kali ini dengan melaksanakan ujian bahasa Perancis yang merupakan bahasa umum yang digunakan masyarakat Afrika Tengah. PBB mengirim langsung utusan sebagai tim penguji bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis kepada tim Garuda. Mereka adalah Kolonel Drini Aymen dari Tunisia dan Letnan Satu Top Penda dari Senegal. Ujian mengedepankan pembicaraan, mendengarkan dan juga menulis. Dari Serpong, Tangerang Selatan, Yadi Supriyadi, melaporkan.